Tahu dan tempe merupakan makanan asli Indonesia yang disukai hampir seluruh masyarakat Indonesia. Makanan yang berasal dari kacang kedelai ini memiliki rasa khas dan memiliki kandungan gisi yang tinggi. Selain itu, tahu dan tempe mengandung nutrisi kompleks yang mudah diserap oleh tubuh. Harganya pun cukup terjangkau. Tahu dan tempe dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan dan dapat dengan mudah dijumpai melalui dari pasar tradisional, minimarket, sualayan, hingga supermarket. Hal tersebut menjadi motivasi salah seorang warga kelurahan Sabamparu, Kecamatan Warah Utara, untuk menerikan usaha tahu dan tempe ini. Ia memulai sejak tahun 1196 silam. Dengan melanjutkan usaha milik keluarganya, usaha rumahan milik nursing ini sudah memiliki mitra di berbagai daerah dan memproduksi minimal 10 karung kedelai siap olah setiap harinya. Ada pun proses pembuatan tahu, yaitu dengan dimasak dan setelah 3 jam kemudian digoreng. Sedangkan tempe diamankan beberapa hari sebelum diolah. Harga yang dibanderol ialah 6 ribu untuk tempe. ukuran besar. Sementara harga tahu dibanderol seribu rupiah untuk 3 biji tahu siap goreng. Dari Kota Palopo, Aidan Mardia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.